Pertambangan Pasir Pertambangan Pasir Itu yang mendasari kami ingin menata kembali Kemudian stokpel terpadu yang sudah kita rencanakan sejak lama Perizinannya juga sudah keluar Oke berdasarkan itu semua kita tadi berbincang Saya Pak Kapolres, Pak Danim, Pak Kajari ingin mempunyai persepsi bersama Bagaimana menata pertambangan pasir Pertama ada manfaat yang lebih untuk daerah Yang kedua perputaran ekonominya adil dan berkeadilan Bagi masyarakat Kan ada yang ngurus izin Ternyata kalah dengan yang Ilegal Nah apa fungsinya negara Kalau yang legal kemudian kalah dengan yang ilegal Itu yang tadi salah satunya juga dibahas Intinya saya kira itu Berkenaan dengan hal-hal yang Membuat sistem tata kelola yang lebih baik Seperti apa yang disampaikan Pak Buwati tadi Nanti keberlanjutan daripada kegiatan ini adalah Yang pertama membentuk Satga Serpadu Yang diatur oleh mungkin SK Pak Buwati nanti Jadi kita ada beberapa petahapan Mulai dari kegiatan preemptif, preventif Sampai dengan nanti repressive Nah tentunya kalau kita hanya mengedepankan repressive di awal Tanpa adanya sosialisasi dalam bentuk preemptif, preventifnya nanti Maka akan terjadi resistensi Nah tentunya dari tindakan yang berlanjut ini Segera akan kita bentuk menyerahkan nama-nama Siapa yang bertugas dalam Satgas Preemptif, gabungan Baik dari Polri, kemudian pemerintah daerah Dalam hal ini Satpol PP dan dinas-dinas terkait Kemudian dari Kodim dan dari Kejaksaan Biar kami satu wadah sinergi Untuk bagaimana kegiatan dari tambang ini betul-betul Bisa dikendalikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari Karena dari beberapa rangkaian sejarah Sudah banyak permasalahan yang muncul Kalau tidak ditata dengan tertentu Terima kasih telah menonton!